Intro Mari kita teruskan diskusi kita tentang antropologi-ekologi Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dongeng tentang tembawang Dari Mamak Nancy, Profesor Nancy Peluso Tembawang itu adalah istilah masyarakat dayak di Kalimantan Barat Untuk kebun buah yang tumbuh atau dikembangkan di bekas pemukiman lama Kalau dari jauh itu kelihatannya seperti hutan Tapi kalau di dekati nanti kita tahu itu adalah pohon buah-buahan Dan pohon-pohon ini di hutan ini ditanam oleh kakek moyang dulu Namanya tembawang Nancy Peluso mengajukan menggunakan konsep hutan antropogenik dalam studinya ini Yang artinya adalah hutan yang merupakan hasil atau akibat ulah tangan manusia Antropogenik antropogenik itu manusia, genik itu asal Hutan yang berasal dari produksi manusia Dan hutan di Kalimantan ini dalam riset-riset yang sudah dilakukan oleh para ahli antropologi dan ahli kehutanan Bisa disimpulkan merupakan hutan buatan tangan manusia Hutan menghijau yang dari jauh nampak seperti belantara Adalah konversi dari rimba primer menjadi kebun kare dan kebun buah Melalui proses perladangan Dan proses politik pengambil alian akses terhadap lahan Dari tangan orang lain Jadi hutan yang nampak menghijau seperti rimba belantari Kalimantan itu Kalau kita amati yang bisa kita lihat itu adalah Pertama hasil ulah tangan manusia Hasil konversi dari rimba primer menjadi kebun karet, menjadi kebun buah Menjadi rimba muda melalui proses peradangan Dan melalui proses politik pengambil alian akses terhadap lahan Dari satu orang ke orang lain Cerita yang disampaikan oleh mamak Nancy ini Datang dari kampung Bagak Salako di Singkawang Di dalam penciptaan atau pembuatan hutan antropogenik Ada tiga aspek yang berlangsung Yang pertama adalah satu perladangan oleh penduduk lokal Jadi pertama hutan primer ini di ladang dulu oleh penduduk lokal Ini yang di Bagak Salako itu Kemudian yang kedua adanya introduksi oleh pemerintah Kegiatan suwaka alam dan kemudian taman nasional Yang disponsori oleh pemerintah dan kemudian di belakangan hari ini Juga oleh lembaga-lembaga apa namanya donor dunia Yang pada intinya menimbulkan gangguan terhadap kegiatan nomor satu tadi Kegiatan perladangan oleh penduduk lokal Karena introduksi taman nasional dan suwaka margasatwa Taman nasional dan suwaka alam ini bukan margasatwa Mengurangi akses petani terhadap wilayah ladang Dan yang ketiga Proses yang ketiga adalah penggunaan lahan oleh kelompok dengan etnis yang berbeda Yang membuka jalan bagi terjadinya Proses perebutan akses terhadap lahan Proses perebutan oleh kelompok etnis Antara kelompok etnis Saya sebutkan perebutan akses terhadap lahannya Yang direbut itu bukan lahannya Lahannya itu enggak diapa-apain Lahannya tetap saja ada di sana Yang diperebutkan oleh orang Oleh masyarakat adalah akses terhadap lahan Hak untuk menggunakan lahan tersebut Proyesser Nancy Perluso menyarankan ada tiga langkah, tiga metode Kalau kita ingin melakukan riset tentang ekologi politik ini Yang pertama adalah kita perlu memeriksa bagaimana sumber daya Mewakili merupakan representasi, hadir sebagai representasi Ataupun menimbulkan kekuasaan, kekayaan, dan makna bagi pihak yang megang kontrol atas sumber daya tersebut Yang kedua Kita perlu mengamati pasang surut relasi kuasa antar individu dan kelompok Atas berbagai sumber daya penting Dalam hal ini, dalam studi ini khususnya adalah pohon-pohon yang berumur panjang Yang ketiga Menganalisa perubahan pola Atau pola ya bukan bentuk ya Akses itu enggak punya bentuk Perubahan akses terhadap sumber daya Dan etika akses Serta bagaimana etika ini kadang-kadang bisa menimbulkan konsekuensi Berupa privatisasi, individualisasi, dan komodifikasi sumber daya Ini ceritanya tentang pohon burian di Singkawang Di pedesaan Kalimantan Barat Setiap kampung Kampung orang asli Itu punya namanya tembawang Atau kebun burian Atau kebun buah Dan kebun buah ini Merupakan obyek relasi kuasa kepemilikan Atau menjadi obyek dari property relation Yang menentukan siapa yang berhak menanam Siapa yang berhak mewarisi hak panen Siapa yang berhak memiliki hak mengambil buah yang jatuh Nyampah Dan siapa yang punya hak menebang pohonnya Hak-hak ini bisa dibagikan Atau didistribusikan Berkaitan dengan kegiatan kerja Posisi sosial Di dalam relasi kekerabatan Dan posisi sosial di dalam kampung Jadi pohon durian yang bagi Semak, bagi kebanyakan Mungkin kebanyakan dari kita Nampak hanya sebagai jalan alai pohon durian Sumber buah yang enak Itu dalam perspektif analisis Prof. Peluso Itu merupakan obyek property relation Obyek relasi kuasa Pohon itu tidak hadir secara alami begitu saja Tapi kehadirannya dan keberadaannya Diatur oleh Berbagai tatanan guna menentukan itu tadi Siapa yang punya hak untuk nanam Siapa yang punya hak untuk memelihara Memanen, menebang, dan seterusnya Dan kalau kita perluas Hal ini tidak hanya terjadi pada pohon durian raja Hampir semua pohon budidaya itu Punya sifat seperti ini Hampir semua pohon yang dibudidayakan Itu menjadi obyek relasi kuasa Contohnya kalau di Jawa Ya pohon jati di perhutani itu Tidak semua orang punya hak Untuk menanam di wilayah perhutani Tidak semua orang punya hak Untuk memanen pohon jatinya Kalau tidak punya hak memanen Dan ikut manen namanya Kemudian merusak atau mencuri hutan Dan seterusnya Sama seperti kalau kita punya pohon jambu di rumah Tidak semua orang punya hak menanam Di pekarangan rumah kita Nanti kalau pohonnya sudah buah Juga tidak semua orang punya hak Punya akses terhadap buah Itu yang namanya property relation Ini konsep yang penting Di dalam ekologi politik Jadi gejala alam pohon itu Bukan hanya gejala alam Itu bisa menjadi Itu harus ditempatkan dalam relasi kuasa Desa Bagak Salako Ini luasnya 2700 hektar kira-kira ya Sepertiganya saat riset ini Sepertiganya ini dikuasai pemerintah Sebagai taman nasional Penguasaan ini mau dimulai tahun 1920-an dulu Sebagai wilayah Suwakam Kemudian sepertiga wilayah desa 900 hektare Dijadikan hutan buah dan kebun karet Wilayah berladang Hutan buah dan kebun karet Kemudian ini bekas wilayah ladang ini Kemudian 350 hektare sebagai ladang Dan masih ada lagi 200 hektare lahan Yang berupa rawa-rawa Yang kemudian dijadikan sawah Nah sisanya dijadikan Untuk perkampungan dan Kebun kampung Di seri kampung Dari distribusi penggunaan lahan ini Kita tahu Walaupun Kalimantan itu Dari jauh kelihatan kosong penduduk Hutan penuh tanaman Penuh hutan Tetapi pengamatan yang dekat Menunjukkan Bahwa semua wilayah itu Sudah dijadikan Objek property relation Semua wilayah dan semua keping pohonnya Batang pohonnya itu sudah dijadikan Objek relasi kuasa ke pemilikan Tidak ada barang bebas lagi di sana Ini kalau kita tengok ke sejarah Tahun 70an Ada kekeliruan besar sejarah Orde Baru Mereka melihat hutan di Kalimantan Seperti tempat yang tidak ada pemiliknya Datang saja pohonnya terbangi Dijarah dan sebagainya Atas nama pembangunan Sementara pengamatan etnografis yang teliti Menunjukkan setiap keping wilayah Setiap batang pohon di Kalimantan itu Ada yang punya Ada yang punya hak Memegang hak kuasa Mojang orang baga ini sudah menempati wilayah Salako Wilayah baga Salako selama beberapa ratus tahun Mereka tinggal di rumah panjang dan memindah kampung beberapa kali Untuk menghindari wabah Atau mendekati ladang baru Lahan ladang baru yang lebih subur Dulu moyang kita itu Kalau mengalami wabah dan sakit kolera Desentri Cacar di satu kampung Langkah yang mereka lakukan adalah Memindah kampungnya ke tempat lain Mencari ekosistem baru yang lebih Sehat Lebih aman Kalau di kampungnya ada wabah Maka Maka Mojang dulu Dan sampai sekarang Orang-orang di pendidikan Kalimantan Sering melakukan strategi Mereka segera masuk hutan Tinggal di dalam Apa namanya Rumah-rumah di hutan Tinggal di pondok di hutan Untuk mengurangi interaksi manusia Jadi seperti lockdown di kampung di Jogja sini Tapi lockdown sendiri Jadi orang Mojang orang baga ini Sudah beberapa kali pindah kampung Untuk menghindari wabah Dan setiap kali membuka Kampung baru Nenek moyang ini Menanam pohon durian Dan pohon buah yang lain Yang dikelak kemudian hari Berubah jadi kebun buah Jadi tembawang Sehingga Kalau kita itu jalan-jalan Melakukan riset lapangan Di Kalimantan Barat Di Kalimantan Melihat di tengah hutan belantara Yang sepenuh hutan belantara Ada kebun buah Maka bisa dipastikan Tempat itu Entah berapa puluh Atau ratus tahun yang lalu Pernah jadi kampung Kalau dilakukan ekskavasi Arkeologis Pasti ditemukan Artefak-artefak Bekas pemukiman Bagi antropolog Yang tidak belajar arkeologi Ya cukup dengan melihat Pohon duriannya saja Kalau ada pohon durian Pohon buah Ya itu pasti bekas kampung Nanti bisa dicek Dengan orang kampung Apa benar ini bang Dulu kampung Iya ini namanya Kampung Nek siapa Kampung Nek siapa Kampung Nek siapa